Intro Masih dalam dunia kita dan kami masih berada di Holiday Market Kita masih dalam rangka berbagi di Natal kali ini Kami akan mengajak Anda untuk melihat Portland Oregon Betul Disana ada sebuah organisasi yang menumpulkan dana Dan yang menerima Indonesia Kok bisa seperti itu? Ya, hebat kan? Dan banyak volunteer-nya atau relawannya Yang berkecimpung di situ adalah diaspora Indonesia yang tinggal di Portland Yuk kita langsung ke Portland Oregon Kepedulian sejumlah warga Amerika di Portland Oregon Terhadap anak-anak korban perdagangan manusia di Indonesia Menggugah hati diaspora Indonesia seperti Alice Rauh Untuk ikut terlibat Saya kaget, ada orang yang begitu cinta sama anak-anak Indonesia Seperti Compassion First ini yang mereka sampai terjun dan keluar dana yang begitu besar Untuk menyelamatkan beberapa orang aja gitu loh Tanpa ragu, Alice, seorang pelatih kebugaran menjadi relawan di Compassion First Lembaga swadaya global berbasis agama Kristen Yang memilih Indonesia sebagai tempat mereka berkarya Ini disambut baik oleh Mike Mercer, pendiri dan direktur Compassion First Ini level penggunaan yang kami mengalami dan merasa Dan berkaryakannya Dan berkaryakannya Dan berkaryakannya dari teman-teman Indonesia di Amerika Ketika ada orang yang peduli tentang Indonesia Dan berkaryakannya untuk mereka Dan berkaryakannya untuk kita hanya untuk berkaryakannya Dan hanya untuk mengenai mereka Alice tidak sendiri Chloe Heller, siswi SMA Katolik Jesuit Tergerak membantu anak-anak korban bencana palu Dengan mengadakan coin drive atau pengumpulan dana di sekolah Ibu Chloe, Helen Ray Heller, yang berasal dari Sulawesi Aktif mengumpulkan berbagai kebutuhan bagi korban bencana Untuk disalurkan melalui Yayasan Kasih Utama Rekan kerja Compassion First di Indonesia Masalah perdagangan anak ternyata juga merebak di daerah bencana Saat korban harus memikirkan bagaimana untuk bertahan Kemiskinan, membuka peluang bagi kejahatan untuk masuk Memangsa anak-anak dan keluarganya Inilah yang lantas memberi inspirasi bagi Chloe Untuk berbicara dari kelas ke kelas Di TK, SD, dan SMP Cathedral Mengajak para siswa menyisihkan sedikit uang saku mereka Untuk membantu anak-anak di palu Dari koin-koin yang tidak begitu besar jumlahnya Chloe berhasil mengumpulkan 2.000 dolar lebih Atau sekitar 28 juta rupiah Yang diharapkan dapat memberi manfaat Bagi anak-anak korban bencana Dari Portland, Oregon Dan Jakarta, Indonesia VOA Kembali lagi di dunia kita Nah kalau pemirsa tadi sudah kami ajak ke Portland Sekarang akan kami ajak ke Philadelphia Tidak jauh dari Washington DC Di sana ada bukan holiday market seperti ini ya Tapi holiday village Jadi lebih besar Jadi kalau ini kan cuma berapa meter ya Kalau di sana di radius 5 km itu ada banyak sekali yang bisa dilihat Tapi di antaranya ya ini karyaan seperti ini Iya Biasa-biasa sokal Makanan Pernak pernik dan sebagainya Yang bertemakan Natal Betul Langsung aja pemirsa kita ke Philadelphia Jelang Natal di Amerika ditandai dengan hiasan lampu warna-warni Pernak pernik unik yang membawa suasana meriah Di kota Philadelphia Setiap tahunnya di tengah pusat kota Digelar pasar kaget Yang diberi nama Christmas Village Yang berlangsung selama satu bulan hingga satu hari sebelum Natal Di sini terdapat 80 buah stand Yang menjajakan makanan, minuman, kerajinan tangan Dan berbagai macam barang yang cocok untuk dijadikan hadiah Natal Setiap tahun sekali aku tuh ngumpul sama teman-teman Kita tukar kado, anak-anaknya tukar kado Ya kita beliin aja Apa kayak sweater yang dia butuhin Kadang sepatu Kadang apa aja gitu Gue lebih suka cari ini glow Kalau mau ke Christmas Village Siap-siap dengan pakaian hangat ya Karena pasar ini digelar di taman terbuka Karena saya dingin sekali Saya harus cari scarf atau mittens lagi Dan ole-oleh untuk teman-teman Ya Di sini ada banyak ole-oleh dari luar negeri Saya senang itu Selain tempat belanja Ada pula tempat bermain Seperti wahana kinciria Kereta-keretaan Dan ice skating ring Atau bisa juga menikmati warna-warni lampu hias sambil foto-foto Dari Philadelphia, Pennsylvania VOE Manis banget Tapi ini wanginya wangi akhir tahun Val Ini kesukaan saya sekali ini Anah Iya ya Jadi ada kayu manisnya Dan apapun yang digoreng itu kayaknya enak memang Iya Anah Umirsa Kita sampai disini dulu Menemani Anda dalam dunia kita Udah gak kerasa setengah jam Kami menemani Anda Tapi jangan lupa untuk kunjungi situs kami Di www.voeindonesia.com Dan juga bisa lihat lagi dunia kita Serta acara VOE lainnya di Youtube Di Youtube Ya di channel VOE Indonesia ya Val Betul dan juga kita ada social media tentunya Iya betul Ada di Facebook Ada di Twitter ya Ada di Facebook Kata kuncinya dunia kita Dan juga ada di Instagram VOE Indonesia VE Indonesia Iya Kalau begitu kami pamit undun-undun Undur diri Undur diri dulu Sekali lagi kami mengucapkan Natal Selamat Natal Selamat Natal bagi Anda yang merayakan Iya Saya Valdia Baraputri Dan Ariadna Budianto Sampai ketemu lagi pemirsa Dadah Jalan-jalan lagi yuk Yuh Balikin lagi Yuk 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 Terima kasih telah menonton abij... Ako 13 Ako Ako пример bak Ako video menurutra